Tidak bisa dijarahkan kemudian mudah-mudahan dihafal seperti Al-Quran Satu-satunya kitab suci yang sangat mudah dihafal Meskipun dengan kelembaran yang begitu banyak sampai ribuan Bahkan bagi orang yang tidak bisa berbatasan harapin oleh Al-Quran Dihafal oleh jutaan manusia Bukan cuma orang Arab bahkan orang Indonesia itu mudah sekali menghafalnya Sehingga keaslian Al-Quran tidak perlu diragukan Dan ketika ada distorsi atau interpolasi maka pasti Maka pasti kemudian Wah ini nanti tidak sesuai dengan topik yang ingin saya sampaikan Ini terlalu jauh dan waktunya bisa dua jam Sudah saya lanjutkan Insya Allah kalau di ruangan ini tidak ada yang ragu akan orisinitas dan otetitas Al-Quran Sudah Kalau sudah seperti itu kita lanjut Al-Quran dibawa oleh Rasul Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu utusan Allah Rasul Tapi di satu sisi Nabi Muhammad juga manusia Biasa Bukan manusia setengah dewa Kalau Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa Saya kasih pertanyaan kepada teman-teman sekalian Nabi Muhammad itu bisa salah apa enggak Sebagai manusia Nabi Muhammad bisa salah apa tidak Bisa apa enggak Bisa Berani enggak mengatakan Nabi Muhammad bisa salah Resikonya besar Ini jangan dipotong ya Nabi Muhammad bisa salah apa tidak Kalau Anda pernah sekolah dunia di tingkat paling bawah Di antaranya kita harus iman kepada utusan Allah Dan di antara utusan-utusan Allah itu Mereka punya sifat yang namanya maksum Maksum itu terjaga dari dosa Terjaga dari kesalahan Dan terjaga dari maksiat Sehingga semua utusan Allah Yang 25 wajib kita imani Karena disebutkan namanya dalam Al-Quran Itu maksum Semuanya tidak pernah melakukan kesalahan Sedikitpun Itu yang harus kita imani Cuma sekarang kita berbicara fakta Karena sekarang lompon itu Pakai danta Bukan cuma pakai mulut katanya Ternyata dalam Al-Quran yang kita baca Sering saya temukan Bahkan teman-teman juga temukan Rasul itu kok sering ditakgur ya Yang negur siapa? Allah Kalau udah yang negur Allah Berarti Nabi Muhammad itu salah apa enggak? Salah apa enggak? Apa yang beliau lakukan Atau yang beliau ucapkan Salah apa tidak? Ayo Yahweh saya katakan salah Saya setuju apa enggak? Saya katakan salah Ditakgur loh Yang negur siapa? Allah yang negur Salah apa enggak? Enggak berani Enggak berani saya Allah Yahweh saya buktikan sekarang Saya tampilkan fakta-faktanya Sudah banyak ayat dalam Al-Quran Itu berisi teguran dari Allah kepada Rasulullah Karena langkah Sikap Apapun ucapan yang beliau sampaikan Itu keliru Keliru Karena teguran itu berarti Kesimpulannya adalah keliru Contoh Saya tidak sebutkan contoh banyak Karena memang banyak banget Karena memang banyak Sekali Pertama Saya tampilkan Sudah Rasulullah itu punya banyak istri Istri beliau itu sampai Sembilan Tapi enggak bisa didiru Min khusus siyati Rasul Spesialisasi dari Allah untuk Rasul Umatnya Jangan sampai sebilan Empat saja cukup Tapi jangan bawa-bawa sunnah Rasul Untuk melakukan poligami Kalau benar-benar pengen diru Rasulullah Istri Rasul Yang benar-benar kemudian Perawan Jati Itu cuma segit Dan Aisyah Selain yang janda Tuhan Jelek-jelek lagi Mohon maaf Karena memang keterangannya Seperti itu Iya Itu kalau memang Kemudian pengen sunnah Rasul Ada himmah luar biasa Kenapa saya Jaisah harus menikah Dengan Rasulullah Tapi ini butuh pembahasan Lebih lanjut Yang juga Juga panjang Jangan sampai punya mikir Wah Nabi Muhammad Itu bedo film Bayangkan kakek-kakek Menikah dengan anak Usiannya masih 7 tahun Ketiga itu Itu riwayat yang paling Yang paling kuat juga Tidak seperti itu Konsepnya Tidak seperti itu Kemudian kenyataannya Jangan mengkontekstualkan Adab yang ada di sekitar kita Kemudian Mau menafsiri Atau memberikan interpretasi Apa yang terjadi Di zaman Rasul Kondisi beda Situasi beda Kemudian hal yang lain Itu juga Juga beda Perlu diketahui Ini yang banyak tidak tahu Sebelum diikahi Nabi Muhammad Sejidat Aisakit Udah dilamar Dan mau dinikahi oleh Orang ketika itu Siapa Mungkin Jadi beliau Ngelamar untuk Putranya Paling tidak dari itu Kita tahu Itu udah jadi Tradisi dulu Di Arab Jadi itu bukan Sesuatu yang aneh Dan latihan Kemudian kondisi Di sana itu beda Kemudian dengan kondisi Yang ada di sini Sekarang Umur 7 tahun Masih anak paut Baru menustekah Masih umbelah Masih imusah Tapi enggak Sayidah Aisah Umur 9 Itu sudah menstruasi Men Itu berarti Anda udah Dewasa Karena faktor iklim Makanan Dan lain sebagainya Juga berpengaruh Kalau di tempat kita Umur 12 Itu masih belum bisa make up Baru kalau udah Umur 14 atau 15 Itu Kedewasanya udah Kelihatan Udah beda Makanya kemudian usia minima Perkuat itu bisa Kemudian Hampir itu kan 9 bulan Karena menstruasi Itu adalah tanda Dia bisa dibuat Dan Rasul Nikah memang nikah Tapi tidak kumpul Dengan sayidah Aisah baru Beliau kumpul Selumah ketika Sayidah Aisah Sudah dewasa Dan kedewasaan Ditandai kemudian Dengan tampak Mens pertama kali Jadi Rasulullah Ketika itu menikahi sayidah Aisah Jangan diukur Menggunakan pikiran kita Sampai ada kesimpulan Bedokin juga Sama sekali tidak Dan karena sayidah Aisah Halah hikmah yang tersembunyi Apa Relasi rumah tangga Antara Rasulullah Dengan istri-istri Yang misalnya Fek kepada kita Dan tidak diriwayatkan Oleh istri-istri Beliau yang lain Maka hatis mu'asyal Relasi hubungan Suami istri Dalam rumah tangga Terbunya Memang Jalur riwayat Yang luar sayidah Aisah Itu mikmah Skenario dari Allah yang luar Biasa Dan sayidah Aisah Sangat mencintai Rasulullah Cerita sayidah Aisah Jadi seperti itu Jadi biar kita Tidak gagal paham Rasulullah kok menikah Kemudian dengan Anak kecil Bukan anak kecil Sudah jadi tradisi Ketika itu Istri Rasul itu banyak Lah Istri Rasul itu Semuanya mencintai Rasulullah Dan pengen Memberikan pelayanan Terbaik kepada beliau Service M7 Cuman kemudian Kadang Situasinya Tidak fair Tidak imbar Kenapa Tidak imbar Karena kondisi materi Contohnya gini Sayidah Zainal Itu orang berada Beliau darah di Salah satu istri Rasul Itu kalau Waktunya Rasul Datang rumah Sayidah Zainal Pelayanannya luar biasa Rasul langsung Dikasih madu Ketika itu Disiapin air hangat Dan lain sebagainya Sehingga beberapa Istri Rasul yang lain Gak bisa Berbuat kayak gitu Kenapa? Madu itu Makan Dan sulit Istri yang lain Gak bisa Sayidah Zainal Cemburu Yang lain cemburu Sayidah Aisyah Cemburu Sayidah Hafsok Juga cemburu Kenapa? Gak fair Zainal punya madu Kita gak punya Gak bisa Berikan pelayanan Sama seperti Sayidah Zainal Terus kemudian Muncul Konspirasi Dalam tanda kotip Arti positif Konspirasi Konspirasi apa? Janjian Yopata Sayidah Aisyah Dengan Sayidah Hafsok Janjian apa? Gini aja Nanti bilang Kalau waktunya Kerumah Sampihan Bilang Rasul Bau badan Sampihan Gak enak Kerumah saya Saya juga bilang Kayak gitu Dan terus Polak balik Kerumah Sayidah Aisyah Rasul Bau badan Sampihan Gak enak Kerumah Sayidah Hafsok Rasul Bau badan Sampihan Gak enak Polak balik Kayak gitu Akhirnya apa? Etiknya Membangunkan Ketika itu Apa etiknya Rasul Kemudian Sayidah Hafsok Dan Sayidah Aisyah Janjian setakat Nanti kita buka Nanti kita bilang Kayak gitu Apa yang mereka katakan Jangan-jangan Ini gara-gara Madu Jangan-jangan Ini gara-gara Sampihan minum Madu Oke Laki-laki itu Pekal sebenarnya Jangan Jangan salah Rasul itu Pekal banget Kepada istri-istri beliau Rasul langsung Ketika itu Tahu Eh istri saya Ini cemburu Istri saya Ini cemburu Kenapa Saya tidak bisa Ngasih madu Yang lain Tidak Tidak bisa Apa yang dikatakan Oleh Rasul Ya wis Mulai ketik ini Madu haram Lagi saya Saya tidak akan Mengkonsumsi madu Itu yang dikatakan Rasul Senang Sayyidah Sayyidah Adil Kalau sekarang Kompetitif Bener Kalau udah Kayak gitu Sama-sama Bisa memberikan Pelayanan yang Sama Rasul Bila kayak gitu Sayyidah 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 Apa teguran Allah Kepada Nabi Muhammad Allah berfirman Seperti Eh Nabi Kenapa Kamu mengharapkan Apa yang udah Dihalalin oleh Allah Cuma Gara-gara Cahor Sama istri-istrinya Ya ini Terjemah Saya Terjemah Al-Wahmi Ya maaf Kalau ada Kemenang Di sini Bisa disalahkan Terjemah Mersih saya Ya kenapa Kamu mengharapkan Apa yang udah Dihalalkan oleh Allah Cuma Gara-gara Camper Jadi biar istri Harito Itu kan Camper Berarti kan Biar istri Harito Camper Kebadan Istri-istrimu Madu itu Halal Kenapa Kemudian kamu Haramkan Betulah Yang dilakukan Rasul Benar apa Salah Berarti Kalau udah Ditu Benar apa Salah Salah Berarti Rasul Pernah Melakukan Satu Yang kedua Dan Rasul Itu punya Pahan Yang menjadi Back up Beliau Dalam Berjuang Bahkan Menyaksikan Keajaiban Keajaiban Yang terjadi Kepada Rasul Bahkan Sebelum Dia akan Sebagai Nabi Keajaiban Itu Sudah Terjadi Bahkan Sebelum Nabi Muhammad Dia akan Jadi Nabi Tapi Itu Bukan Mu'ajizan Mu'ajizan Itu Tanda Nabi Yang Kalau Sebelum Jadi Nabi Namanya Irhas Mulai Dari Lahir Sampai Keajaiban Itu Terjadi Dan Menjadi Saksi Mata Saksi Sejarah Itu adalah Paman Beliau Yaitu Abu Masalahnya Abu Tolib Itu Sampai Ajar Menjemput Tidak Sempat Mengucapkan Kaliman Syahadar Lah Ketika Kritis Rasul Datang Cuman Di sekitarnya Abu Tolib Ada Pertolak Pertolak Orang Orang Kafir Kuresh Habulahab Di antaranya Kemudian Juga Ada Abdullah Bin Kumanya Rasul Gak Bisa Dekat Dekat Aman Ketika Kritis Rasul Bilan Wahai Paman Kukul Katakan La Sebuah Kaliman Yang Bisa Saya Jadikan Hujan Sebagai Argumen Untuk Membela Sampai Nanti Di hadapan Allah Itu Yang Dikatakan Rasul Kepada Abu Tolib Cuman Dibisikin Sama Orang Orang Kafir Kuresh Abu Tolib Kamu Benci Kepada Agama Bapak Kalau Kamu Sampai Keluar Berarti Benci Terhadap Agama Bapak Bapak Banyakan Abdul Muttolib Abdul Muttolib Belum Masuk Islam Belum Datang Akhirnya Pernah Pengaruh Orang Orang Kafir Kuresh Abu Tadid Ketika Tidak Sempat Mengucapkan Kariman Syahad Ketika Meninggal Rasul Ketika Nyesek Banyak Dantanya Saking Cinta Dan Sayanya Kepada Abu Tadid Dan Beliau Wahai Selama Tidak Dilarang Saya Kami Tidak Ampun Untuk Engkau Akan Semintakan Ampun Kepada Allah Untuk Sampai Al-Hai Ternyata Malaika Cibril Dikatakan Apa Dikatakan Malaika Cibril Apa Itu Saya Lupa Al-Hai Nabi Nabi Dan Orang-orang Beriman Itu Gak Boleh Mintakan Ampun Untuk Orang-orang Musri Meskipun Dia Kerabat Dikat Gak Bisa Itu Yang Dikatakan Oleh Itu Yang Dikirmankan Oleh Melalui Malaika Cibril Yang Dilakukan Rasul Itu Bener Apa Salah Memintakan Ampun Untuk Al-Hai Itu Bener Apa Salah Kalau Bener Gak Mungkin Ditegor Berarti Salah Kesimpulannya Teman-teman Di Rokan Ini Sepakat Salah Berarti Yang Ketiga Banyak Kalau Saya Tempelkan Datang Makanya Bicara Pake Datang Udah Perang Oh Itu Awalnya Uman Islam Menang Di leg Pertama Ya Pesannya Rasul Gunung Oh Jangan Ditinggal Karena Itu Benteng Ada 40 Sniper Disitu Tapi Bukan Pake AK-47 Yang Dipegang Adalah Panak Ketiga Jangan Ditinggal Apapun Yang Terjadi Menang Atau Kalah Ternyata Uman Islam Menang Harta Benda Berserakan Di bawah Bukit Uhul Kata Para Sniper Ketika Itu Sudah Sudah Disebut Kata Para Sniper Ketika Ini Kalau Kita Tidak Turun Kalau Kita Tidak Turun Maka Kita Tidak Akan Kebahagiaan Kita Tidak Akan Kebahagiaan Akhirnya Mereka Turun Setelah Turun Semua Apa Yang Terjadi Leng Kedua Kala Kholik Bini Melihat Kesempatan Defensif Serangan Balik Bapak Benul Manisa Banyak Yang Kabur Ketika Para Sohaban Rasul Ketika Benar Kesakitan Rasul Ketika Itu Dibong Warbir Sohaban Menjadi Benteng Dan Melipis Beliau Berdarah Gigi Tanggal Tomit Beliau Juga Luka Ketika Apa Yang Dikatakan Rasul Bagaimana Mungkin Sebuah Kau Makan Bahagia Kalau Membiarkan Nabinya Bernasi Kayak Gini Kata Rasul Bagaimana Mungkin Sebuah Kau Makan Bahagia Kalau Nabinya Dibiar Kayak Gini Loh Rasul Dau Kayak Itu Mereka Cintri Data Mereka Cintri Data Apa Dikatakan Mereka Cintri Dikat Wahyu Dari Allah Kami Tugak Punya Otoritas Apa Untuk Menerima Pobat Mereka Atau Minta Mereka Disiksa Gara Gara Mereka Berbuat Semuanya Otoritas Allah Semuanya Otoritas Allah Itu kan Kesalahan Kesalahan Nabi Dalam Tanda Kulten Kalau Itu Mau Dikatakan Kesalahan Tapi Itu Bukan Kesalahan Beberapa Pendekatan Kemudian Perlu Kita Perjelas Pertama Kenapa Itu Tidak Bisa Dikatakan Sebuah Kesalahan Karena Sebelum Larangan Atau Sebelum Kemudian Teguran Itu Posisinya Masih Neutral Maksud Neutral Itu Apa Kalau Sebuah Larangan Sudah Dilarang Kemudian Dilakukan Baru Jelas Itu Sebuah Kesalahan Gak Boleh Ya Kami Lakukan Ini Ternyata Kemudian Dilakukan Minum Matu Sebelum Larangan Setelah Ada Larangan Oh Berarti Yang Dilakukan Itu Sebuah Kesalahan Apa Bukan Enggak Itu Proses Proses Apa Ternyata Yang Terbanyak Proses Tastri Un'akab Bagian Dari Persyariatan Hukum Bagian Dari Persyariatan Hukum Akhirnya Apa Karena Nabi Salah Ketika Itu Mengharam Nabi Yang Salih Alham Gimana Saya Sumpah Kok Mulai Dekik Ini Demi Allah Maha Malam Maharon Untuk Saya Ya Udah Langgar Sumpah Nabi Melanggar Sumpah Oh Berarti Melanggar Sumpah Itu Kenapa Itu Ajaran Roslok Tapi Enggak Ada Kafarot Apa Namanya Kafarot Yamin Disitu Kemudian Muncul Ajaran Yang Namanya Kafarot Yamin Kafarot Karena Langgar Sumpah Kronologinya Seperti Itu Jadi Nabi Terlebas Dari Kesalahan Gak Pernah Melakukan Salah Sekaligus Ini Menjadi Film Terlebih Kita Bahwa Apapun Yang Disampaikan Oleh Rasul Lewat Isi Al-Quran Dan Juga Hadis Hadis Yang Beliau Sampaikan Baik Itu Berupa Ucapan Pekerjaan Atau Legitimasi Legitimasi Takhriron Takhriron Itu Apa Ada Sohabat Melakukan Sesuatu Di depan Nabi 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 Nggak Tegor Oh Itu Berarti Benar Itu Juga Bagian Dari Hadis Itu Juga Pasti Benar Karena Kalau Sampai Ada Yang Salah Pasti Nabi 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 Sehingga Apapun Yang Nyampe Kepada Kita Kalau Kita Simpulkan Isi Dari Salih Itu Benar Tidak Ada Yang Sampai Sehingga Ada Orang Mempermasalah Ini Tidak Relof Bagi Sekarang Ini Tidak Logis Ini Sepertinya Tidak Benar Bisa Kita Terangkan Sekarang Sehingga Filpernya Sudah Sangat Ketak Sekali Sehingga Sekarang Isi Dari Sariah Itu Tidak Permasalahkan Ada Sariah Yang Bermasalah Bukan Sariah Yang Bermasalah Tapi Pola Pikirnya Tidak Bisa Menjahkau Karena Tidak Semua Kemudian Poin Sariah Itu Bisa Dijahkau Akal Karena Akal Logika Manusia Itu Terbatas Logika Manusia Terbatas Makanya Kemudian Sahidina Umar Di orang Yang Sangat Rasionalis Di antaranya Ketika Disuruh Nyung Hajar Aswak Yang Lain Itu Tunduk Ikut Semua Sahidina Umar Masih Komen Yang Lain Nyung Nyung Kan Aneh Kok Ada Ajaran Saya Suruh Nyung Nyung Bantu Kalian Bantu Apa Yang Dikata 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 Komentar Kenapa Gak Logis Suruh Nyung Bantu Apalagi Kalau dipikir Lebih Lanjut Suruh Muter Muter Ka'bah Itu Tujuannya Apa Solat Geraganya Aneh Aneh Kemudian Jumlah Rokanya Juga Gak Sama Kenapa Gak Disamain Aja Kemudian Ditang Keluar Dari Pantak Yang Dibasok Wajar Ini Apa Semuanya Kalau Kita Mau Distandarkan Menggunakan Logika Terlalu Banyak Kemudian Di Disitu Butuh Jawaban Makanya Kemudian Sayyidina Bumat Meskipun Komentar Bulu Bila Mengatakan Kayak Gini Andai Saya Gak Disuruh Nyiumkan Saya Gak Bakalan Nyium Saya Gak Bakalan Nyium Saya Tidak Gak 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 Sa'idina Adi Apa Dikatakan Sayyidina Adi Di syariah Itu Ada Istilahnya Mengusap Kaos Kaki Muzah Kalau Dalam Bahasa Kaki Sepatu Dalam Biar Simpel Langsung Basuh Kemudian Kaos Kakinya Tapi Ada Caranya Itu Yang Diberintahkan Dibasuh Sama Rasul Bagian Atasnya Nanti Sebagai Pengganti Dari Basuh Kaki Ketika Utuh Basuh Buzah Gak Bapak Basuh Kaos Kaki Gak Bapak Bagi Atas Kata Rasul Langsung Komentar Ketika Itu Andai Kemudian Poin Unsur Unsur Dalam Agama Ini Distanarkan Menggunakan Akal Semua Harusnya Yang Dibasuh Itu Bawa Kenapa Yang Potor Bawa Kok Yang Dibasuh Kemudian Bagian Atas Yang Dibasuh Kemudian Bagian Bagian Atas Nah Diterima Kemudian Diterima Kemudian Bahwa Tidak Semua Bisa Dijakal Tapi Sebeda Bentuk Ketuntukan Dan Kepatuhan Kita Kepada Sang Pencipta Karena Kita Diciptakan Oleh Sang Pencipta Kalau kita Belajar Bahasa Arab Inilah Juga Pentingnya Bahasa Arab Lihat Itu Bukan Tujuan Allah Tidak Tujuan Dalam Perbuatan Perbuatan Beli Tapi Dalam Dalam Gramatika Arab Kalau kita Pernah Belajar Di Madrasah Dunia Itu Bermakna Lil'akibah Lil'akibah Itu Konsekuensi Jadi Konsekuensi Dari Sebuah Penciptaan Maka Yang Diciptakan Menyebab Kepada Yang Menciptakan Dan Apapun Yang Diberintahkan Menciptakan Harus Tunggu Dan Tunggu Gak Usah Banyak Banyak Gak Banyak Banyak Berarti Kita Gak Boleh Menggunakan Pikiran Kita Mungkuk Itu Tantangan Dalam Banyak Sekali Tapi Tunggu Dulu Karena Kita Sudah Masuk Ke Poin Ini Ini Saya Sampai Mau Balapan Ini Sekelas Seginal Umar Saja Sekelas Kemudian Adi bin Adi Kemudian Sohabat Sohabat Yang Naik Mereka Itu Hafal Al-Quran Di Luar Kepala Hatis Juga Di Luar Kepala Ternyata Untuk Menjawab Sebuah Problematika Tidak Menuh Mereka Bisa Mengidentifikasi Mereka Tidak Menuh Bisa Mendeteksi Kemudian Hukum Hukum Yang Ada Dalam Al-Quran Apalagi Hafal Enggak Baca Adinya Koncar Kajir Tajwin Tidak Mengerti Malah Cuman Baca Tajimana Malah Cuman Baca Tajimana Maka Kalau kita Pernah Belajar Itu yang Disampaikan Kemudian Oleh Modernator Tadi Kita butuh Perangkat Kita butuh Perangkat Untuk memahami Semua itu Semua itu Dan perangkatnya Itu ketat Biar kita Tidak terjumpa Kenapa Karena Ternyata Kalau pernah Belajar Kosel BK Syarat Kemudian Untuk Bisa Mengekstrak Hukum Dari Al-Quran Dan Habis Itu Ternyata Bukan Hafal Al-Quran Hafal Itu Bukan Menjadi Syarat Tidak Tapi Punya Kemampuan Untuk Mengetahui Mendeteksi Mana Ayat Yang Mengandung Hukum Dan Mana Ayat Yang Tidak Ayat Yang Yang Tidak Mengandung Hukum Itu Mana Itu Yang Menjadi Syarat Pertama Sama Sama Hafal Sohaban Ternyata Tidak Selalu Bisa Menjawab Problemnya Sendiri Mereka Banyak Yang Nanya Kepada Sohaban Yang Lain Dan Itu Tanda Bahwa Tidak Semua Orang Bisa Melakukan Amaliyah Langsung Merujuk Kepada Al-Quran Dan Nanya Kepada Abdullah Bin Masqur Nanya Kepada Abu Musa Masyari Nanya Kepada Abdullah Bin Abbas Saya Terlembaga Terlembaga Menjadi Cara Kita Bermadab Sekarang Sehingga Kemudian Kalau Sekarang Kita Kembali Al-Quran Dan As-Sunnah Ini Salah Kenapa Saya Katakan Salah Kembali Berarti Kita Menjauh Sekarang Kita Disuruh Kembali Kita Dari 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 Al-Quran Dari 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 Menggunakan Standar Pikiran Kita Karena Kita Tidak Mampu Bahasa Arab Sejahterah Terus Ketika Ujian Dini Mau Kemudian Mengekstrak Hukum Dari Al-Quran Maka Tidak Bisa Caranya Gimana Ada Ulama Yang Kompeten Ulama Yang Kompeten Itulah Yang Langsung Memberikan Sajian Dari Al-Quran Dan Fadis Dengan Bahasa Yang Mudah Kita Lampau Dan Langsung Praktis Maksudnya Mustahil Orang Bisa Solat Kalau Langsung Pakai Al-Quran Kalau Langsung Pakai Hadis Buktikan Siapa Yang Bisa Melaksanakan Solat Secara Sempurna Kalau Langsung Pakai Al-Quran Langsung Pakai Hadis Untuk Kita Sekolah Dinah Rukunnya Solat Dari Awal Ibunnya Kemudian Baca Bismillah Kemudian Patih Dan Setelah Lengkap Dan Itu Ada Dalam Al-Quran Kita Enggak Tahu Kenapa Itu Ibaratnya Sekarang Yang Perlu Tahu Delil Delil Tersebut Itu Bukan Kita Tapi Chef Ibarat Sebuah Masakan Itu Chef Junah Kita Mau Makan Bakso Sebelum Makan Kita Harus Tahu Ini Kalau Bikin Bakso Ini Tepung Teribu Berapa Kilo Kemudian Dating Berapa Kilo Dimasak Berapa Jam Dan Lain Sebagainya Basi Baru Kita Bisa Makan Yang Butuh Tahu Siapa Para Chef Yang Bikin Bakso Itu Bentuk Sampokong Yang Sudah Luar Biasa Dari Para Ulama Kita Ini Loh Sudah Disediakan Dan Itu Bukan Pikiran Beliau Semuanya Merujuk Kepada Alutan Semuanya Kemudian Merujuk Kepada Ades Semuanya Bukan Pikiran Beliau Sendiri Dan Kita Sudah Disediakan Prakat Disediakan Produk Jadi Yang Sudah Tinggal Kita Partai Game Banyak Sebenarnya Yang Pengen Saya Sampaikan Kepada Teman Teman Karena Terbatas Waktu Ya sudah Saya Kembalikan Lagi Kepada Menter Terbatas